Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat buah apel. Apel merupakan tumbuhan yang berasal dari Asia Tengah. Pohon apel telah ditanam dan dibudidayakan selama ribuan tahun di Asia dan Eropa, kemudian apel tersebar ke Amerika Utara karena dikenalkan oleh bangsa Eropa. Apel merupakan salah satu buah yang populer selain jeruk, pisang, anggur, dan mangga. Buah apel kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Apel juga menjadi salah satu buah yang direkomendasikan untuk diet. Ada pun manfaat buah apel bagi kesehatan antara lain. Pertama, melindungi jantung. Dalam beberapa penelitian bahwa kadar flavonoid dalam apel yang tinggi bisa mengurangi adanya resiko penyakit kardiofaskular sebesar 35% pada wanita. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa ada pengaruh apel untuk pencegahan penyakit jantung. Kedua, memiliki sifat anti-inflamasi. Buah apel dan kulitnya dapat menyimpan polifenol. Hal ini sangat membantu untuk menghambat produksi senyawa yang memicu inflamasi. Ketiga, menjaga kesehatan otak. Manfaat yang satu ini berasal dari polifenol yang diketahui dapat memelihara otak dari penurunan fungsi syaraf. Keempat, merawat kulit. Di dalam, buah apel terkandung berbagai jenis zat alami flavonoid. Salah satu zat tersebut adalah florizin yang memiliki efek sebagai anti-aging pada kulit. Dengan kata lain, manfaat buah apel ini adalah dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kelima, menurunkan berat badan. Buah apel dipercaya dapat menurunkan berat badan. Karena buah apel memiliki kandungan serat dalam jumlah banyak. Nutrisi tersebut mampu memperlambat pencernaan serta memberikan rasa kenyang. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa makan makanan yang kaya serat dapat mengurangi berat badan. Demikianlah penjelasan sedikit tentang manfaat buah apel. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!